Sedara penjabat Wali Kota Sorong, Jorsia Rangga, menyerahkan bantuan pemerintah Kota Sorong dari Dana Hiba Otsus 2023 kepada sejumlah lembaga keagamaan yang sedang membangun tempat ibadah dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk membina warganya. PJ Wali Kota selesai menyerahkan bantuan Hiba Dana Otsus di ruang angkrek kantor Wali Kota yang turut disaksikan Sekdaro Dilaku dan Kabak Kaisra Yowel G. Filem dan sejumlah pimpinan OPD menjelaskan, pemerintah adalah wakil alah di dunia sehingga pembinaan sosial kemasyarakatan termasuk pembinaan bagi umat beragama merupakan tugas pemerintah. Terkait besaran dana Hiba yang diserahkan langsung kepada masing-masing penerima, PJ Wali Kota menyatakan bervariasi dari 500 juta rupiah hingga 1 miliar. Kita berharap bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah umat, pemerintah adalah wakil alah, pemerintah punya perhatian bagi lembaga keagaman, lembaga sosial. Kita per tahun pertama mungkin kita berkhasilnya kepada semua lembaga keagaman, lembaga sosial, ya karena keterbatasan anggara, tapi tentunya yang lainnya pasti akan berdoa sahabat, tentunya kita juga akan perhatikan untuk tahap berikut, ya. Oleh sebabnya saya sudah berpesan kepada lembaga keagaman sosial penerima dana Hiba ini untuk memanfaatkan dana ini secara baik, karena tentunya akan dilakukan pemeriksaan pada akhirnya pekerjaannya. Jadi kita berharap ada progres, progres daripada pekerjaan pembangunan itu sendiri fisiknya, karena sekali lagi saya katakan tadi dalam arahan bahwa kota Sorong sebagai kota provinsi Koko Bangdaya, wajah kota provinsi itu ada di kota Sorong, sehingga bangunan-bangunan fisiknya dibangunnya juga akan mempercantik kota ini, baik itu kerja, masjid, maupun gunung serbaguna atau sentrum apapun yang dibangun. Kita berharap ini memperindah kota Sorong. Saya juga menghimbau kepada umat untuk senantiasa berdoa untuk pemerintah, berdoalah untuk kita semua supaya Sorong ini menjadi kota, menjadi rumah besar bagi kita semua yang tinggal di Sorong, ya. Penerima bantuan Pendeta Orpa Osok mengapresiasi komitmen PJ Wali Kota George Yarangga yang dalam kepemimpinannya memperhatikan lembaga keagaman seperti LSM, seperti dirinya yang menjalankan program pembinaan anak-anak serta rehabilitasi anak-anak narkoba. Terkait dengan penerimaan bantuan IBA dari anggaran 2023 oleh pemerintah kota Sorong dalam ahli PJ Wali Kota Sorong, saya sangat berterima kasih karena lewat bantuan ini saya akan melanjutkan satu pembangunan, dua lantai untuk putra. Yang putri, kami asrama putri sudah ada dan saya sudah menerima, sudah siap menerima klien untuk yang tiga jenis tadi. Nah, sekarang sudah ada dan kami akan melanjutkan, puji Tuhan, kiranya dana yang kami terima nanti akan kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan. Apabila kurang, ya kita berliswa pemerintah baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, karena ini saya bukan bicara melayani marga saya osok, tapi ini melayani generasi pemerintah, bangsa, dan negara ini menjadi milik mereka. Terima kasih. Penjabat Wali Kota berpesan agar bantuan dana IBA dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik dan perlu melaporkan penggunaannya karena akan dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan CWM Channel Terima kasih telah menonton!